Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel EGURLESS. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang logaritma. Kita sudah belajar 3 sifat logaritma, kita akan belajar 2 lagi sifat logaritma pada video ini. Jangan lupa ya untuk like videonya, kemudian juga subscribe channel EGURLESS, dan juga nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link kumpulan video tentang logaritma, sehingga teman-teman bisa belajar dari video pertama sampai video yang terakhir. Halo teman-teman EGURLESS, you bergabung di membership channel EGURLESS. Dengan Rp19.900, kalian sudah bisa dapat banyak sekali manfaat. Ada badges yang akan ada menunjukkan berapa lama kalian menjadi member, ada emoji khusus, prioritas komentar kalian dibalas, video-video SMP yang akan kebuat khusus buat member, akses awal video-video SMA yang sedang lagi di remake, juga kalian bisa bergabung ke komunitas Discord EGURLESS. Yuk, buruan, gabung ke membership channel EGURLESS dengan Rp19.900, dengan klik tombol join yang ada di bawah. Kita sudah belajar tiga sifat logaritma, hari ini kita akan belajar sifat nomor empat dan sifat nomor lima. Tentunya, sekali lagi, sifat-sifat ini semakin lama akan semakin membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Kita akan buktikan sifat nomor empat. Kita punya A log B pangkat M, itu bisa menjadi M dikalikan A log B. Kita akan misalkan A log B pangkat M adalah P, maka berdasarkan sifat logaritma, maka A pangkat P adalah B pangkat M. Kemudian kita bisa misalkan A log B adalah X, sehingga A pangkat X itu adalah P. Maka dari persamaan 1 dan 2, kita bisa memperoleh sebagai berikut, di mana si B ini itu diganti dengan A pangkat X, sehingga kita punya A pangkat P sama dengan A pangkat X dipangkatkan M. Sehingga kita punya A pangkat P sama dengan A pangkat XM atau M kali X juga boleh. Sehingga P-nya berdasarkan persamaan eksponen adalah M dikalikan X. Dari sini kita akan masukin lagi nih, Oh, P itu berarti adalah A log B pangkat M, sedangkan X itu kita bisa ganti dengan A log B, sehingga terbukti A log B pangkat M adalah M dikalikan A log B. Kita akan buktikan sifat nomor 5 ya, ini pembuktiannya kira-kira akan mirip ya, kita akan misalkan di mana A pangkat N log B pangkat M adalah P, sehingga kita akan punya A pangkat N dikali P sama dengan B pangkat M. Dan A log B adalah X, sehingga A pangkat X adalah B, dan kita peroleh sama, kita akan ubah si B ini menjadi A pangkat X, sehingga kita punya A pangkat N dikali P adalah A pangkat X dikalikan M. Kemudian kita bisa katakan berarti N kali P sama dengan M kali X, nah kemudian kita tinggal substitusi kembali ya, si P-nya kembali diganti jadi A pangkat N log B pangkat M, dan si X-nya diganti menjadi A log B, sehingga kita punya sifat akhirnya A pangkat N log B pangkat M sama dengan MN dikalikan A log B. Nah, sifat ini akan sangat berguna kalau kita punya nanti beberapa soal kita bisa sederhanakan, di mana nanti kita akan menargetkan si A log B-nya ini itu menjadi memiliki basis dan nilai yang sama, jadi misalkan 2 log 2, sehingga kita bisa mendapatkan hasil 1 menggunakan sifat yang pertama, di mana A log A itu adalah 1. Jadi targetnya di sana. Supaya nggak bingung, langsung aja kita ke contoh soal berikut. Dulu di contoh soal seperti ini, kita harus kerjakan masing-masing ya, bagaimana kita mencari si 3 log 9 dan sebagainya. Tapi di sini ada penjumlahan dan pengurangan, maka sebetulnya kita bisa kerjakan dulu dengan menggunakan sifat nomor 3. Sehingga untuk yang A, kita bisa kerjakan menggunakan sifat nomor 3 ya, jadi kalau ada penjumlahan atau pengurangan logaritma, pasti kita pakai sifatnya nomor 2 atau nomor 3. Nanti untuk menyederhanakannya, kita pakai sifat nomor 4 dan nomor 5. Jadi kita akan punya di sini 3 log 9 dibagi 1 per 3 ya, karena nilainya dibagi dengan ini ya. Berarti kita akan punya berarti 3 log 9 dikali 3 per 1 ya, atau kita punya 3 log 27. Nah, kalau dulu kita pakai persamaan eksponen, tetapi sekarang kita bisa kerjakan seperti berikut. Nah, 27 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Sehingga kita bisa memakai sifat nomor 4 untuk memindahkan 3-nya ke depan. Nah, 3 log 3. Nah, sedangkan 3 log 3 kita bisa menggunakan sifat nomor 1, sehingga kita punya 3 dikalikan 1, yaitu 3. Mudah ya? Contoh yang B. Kalau di video pertama, kalau ketemu soal seperti ini, kita harus kerjakan manual gitu ya, untuk mencari menggunakan sifat dasar dari logaritma. Tapi untuk video kali ini, karena kita punya nih ya, penjumlahan logaritma, kita sudah belajar sifatnya, yaitu kalau penjumlahan logaritma isinya kita kalikan, maka kita akan punya 6 log 4 dikalikan 9. Nah, sehingga kita punya 6 log 36. Nah, sekarang kita pakai sifat nomor 4 kembali ya, kita akan ubah dia menjadi 6 pangkat 2. Maka bisa 2 dikalikan 6 log 6, kita punya 2 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 2. Jadi, ini akan sangat mempermudah kita dalam menjederhanakan soal-soal logaritma. Kita coba ke soal berikutnya. Gimana kalau ada akar dan sebagainya? Sama pada prinsipnya, maka kita akan merubah dia menjadi bentuk 2 pangkat sekian atau 3 pangkat sekian, dan kita mau mengusahakan supaya basis dan numerusnya ini, bilangan pokoknya sama ya. Contoh untuk yang A, untuk 8 itu kita punya 2 pangkat 3. Sedangkan untuk akar 2, kita ingat akar itu adalah 2 pangkat setengah. Kemudian kita punya log, ingat ya, yang 1 tulisnya agak atas, yang 1 L-nya panjangin aja nggak apa-apa, 1 lagi sejajar dengan si G-nya. Berarti 2 dikalikan, ini berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah lagi. Kenapa? Karena akar 8 itu adalah 2 pangkat 3, tapi ada akarnya, maka akar itu bisa kita tulis sebagai pangkat setengah. Berarti untuk yang atas kita punya 2, ini perkalian bilangan eksponen, bilangan berpangkat, makanya dijumlahin jadi 3 setengah, 3 ditambah setengah. Log, kita punya di sini berarti 2 pangkat 1, dikali 2 pangkat ini berarti 3 per 2, berarti kita punya 2 pangkat 3 setengah, kita punya di sini log, 2, ini 1 setengah ditambahin 1, jadinya kita punya 2 setengah, ini dijumlahkan 1 ditambah 1 setengah, dapatnya 2 setengah. Maka kita bisa pakai sifat nomor 5 sekarang, yang di dalam dibagi yang di luar, berarti 2 setengah dibagi 3 setengah, sekarang sudah log, ini 2 log 2. Nah sehingga, jadi gampang banget ya, 2 setengah adalah 5 per 2, dibagi 3 setengah adalah 7 per 2, kita punya di sini 2 log 2 itu adalah 1, menggunakan sifat nomor 1. Kita punya di sini adalah 5 per 2, dikalikan 2 per 7, bisa dicoret duanya, hasilnya adalah 5 per 7. Gak sulit ya, kita coba yang B, kita punya akar 5, kita punya akar 5 basisnya, log 1 per akar pangkat 3 dari 25. Kita bikin sedikit lebih bertahap, berarti 5 pangkat setengah kalau akar itu, log, kita punya 1 per akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, 25 adalah 5 pangkat 2, berarti kita punya 5 pangkat setengah, kemudian kita punya log, 1 per 5 pangkat 2 per 3. Supaya bisa kita kerjakan menggunakan sifat nomor 1, maka 5 pangkat 2 per 3 harus naik, dari penyebut menjadi pembilang, sehingga kita punya 5 setengah, 5 pangkat setengah, bukan 5 setengah ya, wah ini kalau tulisannya tidak rapi, kita bisa bingung ya. Kemudian kita punya di sini log, 5 pangkat negatif 2 per 3, menggunakan sifat dari eksponen, berarti kita akan punya negatif 2 per 3, dibagi setengah menggunakan sifat kembali yang nomor 5, berarti kita punya 5 log 5. Nah berarti tinggal ini negatif 2 per 3, dikali 2 per 1, 5 log 5 menggunakan sifat nomor 1 adalah 1. Jadi kita punya hasilnya negatif 4 per 3. Tidak sulit ya? Kita coba lagi soal nomor 2. Nah kalau gini gimana nih Kak? Kalau kita lihat di sini, ternyata tidak bisa kita menggunakan sifat yang nomor 3 dulu ya, walaupun pengurangan, tetapi ingat sifat nomor 3 itu pengurangan kalau basisnya sama. Sayangnya di sini basisnya berbeda, sehingga mau nggak mau sebelah kiri akan kita kerjakan sendiri, sebelah kanan akan kita kerjakan sendiri. Tapi kita akan memanfaatkan sifat nomor 4 dan sifat nomor 5, sehingga dalam pengerjaannya nanti akan menjadi lebih mudah ya. Oke, 1 per 6. 1 per 6 kita bisa ubah menjadi 6 pangkat minus 1. Kita punya log, 36 adalah 6 pangkat 2, dikali akar 6 adalah 6 pangkat setengah. Jadi kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Dikurang, kita punya 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat setengah. Nah kita punya log, 1 per 5 pangkat 2 ya, karena kalau akar itu 5 pangkat setengah. Berarti kita punya 6 pangkat minus 1, kita punya di sini log, nah ini kita punya 6 pangkat 2 setengah, karena dijumlahkan ya perkalian bilangan berpangkat. Dikurang, berarti kita punya 5 pangkat 1 setengah, karena dijumlahkan 1 ditambah setengah. Log, 5 pangkat minus 2. Kita pindahkan ke atas. Berarti kita sekarang pakai sifat nomor 5 lagi ya, berarti 2 setengah dibagi minus 1, berarti kita punya 6, log 6. Dikurang, berarti negatif 2. Nah negatif 2 dibagi 1 setengah, kita punya 5 log 5. Nah berarti di sini si 6 log 6 ya, sama si 5 log 5 nya itu sama dengan 1, berarti sudah tidak perlu kita tulis lagi, berarti tinggal yang ini ya, berarti negatif 2 setengah, dikurang, nah ini kalau agak bingung, teman-teman bisa negatif kali negatif 3, jadi ditambah, 2 dibagi 3 per 2 ya, ini kakak mau ubah, jadi negatif 5 per 2, ya ditambah kita punya 4 per 3, dapat dari 2 dikali, ini dibalik ya, kalau pembagian jadinya dikali 2 per 3. Oke, berarti tinggal dilanjutkan, kita samakan penyebut menjadi 6, berarti dikalikan 3, kita punya negatif 15 per 6, ditambah ini dikalikan 2, 3 dikalikan 2, kita punya 8, berarti hasil akhirnya negatif 7 per 6. Begitu caranya ya, jadi akan lebih mudah mengerjakannya ya, kita coba soal yang nomor 4, nah terkadang, kita itu bisa memanfaatkan sifat nomor 4, atau nomor 5 itu kebalikan, contohnya di sini, kalau kita mau mengurangkan, itu nggak bisa nih, kita menggunakan sifat nomor 3, kenapa? karena di sini ada koefisien, ya si 2 nya, lalu bagaimana, kalau tadi, kalau kita punya 3 log 3 pangkat 2, maka kita punya 2, dikalikan 3 log 2, ya ini jadi 2, dikalikan 3 log 3, gitu ya, sekarang kebalikan, kalau misalnya kita punya 3, dikali 3 log 3, nah ini bisa kita kerjakan ininya, kita masukin dulu, nah menjadi 3 log 3 pangkat 3, tujuannya untuk apa? tujuannya supaya kita bisa menggunakan sifat yang lain, contohnya pada soal nomor 4 ini, supaya kita bisa menggunakan sifat nomor 3, sehingga, tahap pertama dari soal nomor 4 ini, kita akan punya 3 log 81, dikurang, 3 log 9 pangkat 2, kenapa? karena kita pakai ke sini, jadi kita pakai kebalikan sifatnya, dari kanan ke kiri, ditambah 3 log 27, maka kalau sudah sama semua basisnya, dan di depannya sudah ada koefisien, kita bisa pakai 3 log 81, dibagi 9 kuadrat adalah 81, dikali 27, boleh langsung jadi 1 ya, maka kita punya 3 log, ini dicoret jadi 27, berarti 3 log 3 pangkat 3, berarti 3 dikali 3 log 3, ini pakai sifat nomor 4 lagi, maka kita punya 3 dikali 1, yaitu 3. Nah, kira-kira seperti itu untuk videonya, kakak punya satu soal nomor 5, kalian boleh coba kerjakan si soal nomor 5 ini, hati-hati ini tidak bisa langsung semua dikerjakan, karena ada yang basisnya 2, ada yang basisnya 3, berarti kita kerjakan yang 2 di depan, dan 2 di belakang, baru dijumlahkan secara biasa. Silakan teman-teman mengerjakan ini, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar, nanti di kolom komentar juga kakak akan kasih tahu jawabannya itu apa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari channel Legur Les. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legers, dan juga follow Instagramnya Legur Les. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.